Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Kembali lagi bersama Philip Morning Market Call untuk edisi Juni. Dan mungkin sebelum memulai acara kita, saya ingin mencoba untuk tes apakah suara dari saya dan juga layar sudah terbaca dan terdengar dengan jelas. Oke, terima kasih Pak Tommy. Mungkin untuk mempersikat waktu, kita mulai saja. Di awali dengan update pergerakan beberapa indeks regional Asia, kemudian regional Eropa, dan penutupan dari Wall Street, dan juga nanti ada beberapa penutupan dari perdagangan komoditas dunia. Mungkin saya mulai dari indeks harga saham gabungan ya, di mana indeks harga saham gabungan di perdagangan kemarin ditutup menguat tipis 0,08 persen. Dan kemudian untuk regional Asia sendiri sebenarnya memang masih dalam tekanan atau terkoreksi ya, diantaranya ada Hang Seng dan juga Straight Time yang sama-sama melemah. Kemudian Nikkei bisa mencatatkan kenaikan sebesar 0,27 persen pada perdagangan kemarin. Selanjutnya untuk indeks regional Eropa yang diwakili oleh FITSI yang menguat 0,12 persen, namun tidak dibarengi dengan DAX yang turun 0,10 persen. Sedangkan penutupan dari Wall Street malam kemarin bergerak mix ya, dengan pelemahan terjadi di Dow Jones dan juga SMP yang masing-masing melemah 0,36 persen dan 0,08 persen. Sedangkan untuk Nasdaq menguat 0,49 persen. Untuk update penutupan harga komoditas, di sini mungkin terlihat masih cenderung melemah ya, terkoreksi sesaat. Yang terjadi mungkin ada di WTI ya, dan juga brand yang masing-masing melemah 0,81 persen dan 0,83 persen. Sedangkan untuk kenaikan komoditas yang tertinggi terjadi di Batubara ya, yang menguat ke level 115,6 atau 4,85 persen, disusul dengan kenaikan harga emas yang menguat 0,23 persen ke level 1.904 USD per troy ounce. Untuk perdagangan hari ini ya, kami melihat adanya kecenderungan indeks akan terkoreksi ya, dalam tingkat yang moderat. Karena memang ada beberapa katalis yang bisa mempengaruhi atau bisa mendorong adanya koreksi di indeks kita ya, di indeks harga saham gabungan. Mungkin untuk support dan resistance, kita lihat di sini ada range-nya ya, di 6.032 untuk support dan resistance di 6.107. Beberapa katalis dari eksternal ya, terutama memang masih mewarnai adanya asumsi kami ya, untuk pergerakan indeks pada pagi hari ini. Di antaranya ada pergerakan dari indeks Wall Street sendiri yang bergerak mix, cenderung melemah. Yang disebabkan memang adanya sikap investor ya, yang masih menunggu adanya rilis data inflasi ya, di hari Kamis yang mungkin akan menjadi salah satu data awal ya, sebelum rilis indikator ekonomi lainnya seperti inflasi ya. Kemudian di sini juga ada pernyataan dari Menteri Keuangan Amerika, Janet Yellen, pada hari Minggu, yang mengatakan bahwa tingkat suku bunga yang sedikit lebih tinggi merupakan sesuatu yang positif untuk Amerika. Jadi itu ditandai ya sebagai satu pernyataan yang mungkin di luar atau mungkin tidak diharapkan oleh investor ya, terutama untuk investor equity dan juga bonds. Dan selanjutnya di sini juga ada grup G7 atau anggota negara yang tergabung dalam G7, itu menyetujui adanya kenaikan pajak korporasi global yang akan dinaikkan menjadi 15%. Selain itu juga ada katalis dari Jepang, di mana Jepang merilis data pertumbuhan perekonomian ya di K1 2021 yang terkontraksi ya, 3,9% secara year on year. Atau mungkin satu apa namanya tanda atau angka yang lebih baik ya daripada estimasi awal yang awalnya diharapkan atau di ekspektasikan terkontraksi 5,1%. Untuk foreign flow sendiri di perdagangan Senin kemarin, asing mencatatkan net sale sebanyak Rp190,04 miliar yang membuat total net flow asing di pasar equity kita tercatat Rp4,93 triliun atau net buy sebanyak Rp4,93 triliun. Untuk berita dari korporasi di antaranya ada Papuan yang mencatatkan laba bersih di kuartal 1 2021 meningkat 254% menjadi Rp236,69 miliar. Kemudian ada kompleksi kontraktor yang membukukan net profit sebesar 0,99 juta USD di kuartal pertama. Atau hal ini lebih baik ya dibandingkan tahun lalu, capaian tahun lalu di periode yang sama, yang mencatatkan net loss sebanyak 1,83 juta USD. Selain itu ada tebik yang mencatatkan revenue di satu kuartal 2021 sebesar Rp1,42 triliun atau meningkat 12,7%. Sedangkan di laba bersihnya tebik bisa mencatatkan kenaikan yang lebih tinggi ya, sebesar 16,35% ke Rp265,9 miliar. Untuk rekomendasi kita pada perdagangan hari ini ada HIL atau Media Loka Hermina, di mana kalau kita lihat secara teknikal, HIL saat ini membentuk formasi candle bullish reversal setelah adanya fase beris yang terjadi di beberapa hari kemarin. Ditambah lagi dengan indikator stokastik yang sudah bergerak dan menuju level area oversold atau jenuh jual. Ditambah lagi memang di sini HIL ada sempat menyentuh juga level dynamic support dia di exponential moving average 90 hari. Dan setelah itu candle cenderung membentuk pola inverted hammer. Jadi mungkin kita bisa asumsikan di sini HIL akan sedikit memiliki peluang untuk berbalik arah dengan target price pertama di Rp4,660 dan target price kedua di Rp4,730. Untuk stop lossnya kita bisa rekomendasikan di Rp4,380 atau sesuai dengan level dynamic support dia. Dan ketika harga menembus level dynamic support, kita lebih cenderung untuk merekomendasikan tahan dulu atau mungkin bisa di hold dulu untuk HIL kalau memang dia menembus level supportnya dia, dynamic support dia. Karena itu bisa mengaksumkan adanya kemungkinan trend bearish masih akan terus berlanjut dan mungkin kita bisa lihat di sini titik support selanjutnya cukup jauh juga untuk dicapai. Selanjutnya ada ISSP atau Steel Pipe Industry of Indonesia di mana asumsi kita di sini melihat memang beberapa perdagangan ya atau mungkin di dua bulan terakhir ISSP masih dalam fase bullish yang cukup kuat dan continuation ya di mana harga cenderung tertahan di exponential moving average 24-nya dan secara historical ya ISSP memiliki suatu pola pergerakan harga ketika memang harga sudah cukup terkoreksi kemungkinan ada lonjakan kenaikan harga di hari-hari selanjutnya dan mungkin secara historical juga terlihat ketika stokastik berada dalam area oversaw dan kemudian golden cross ISSP ini cenderung akan menguat ya kalau kita lihat historical pergerakan dalam dua bulan terakhir. Ini bisa digunakan juga dan bisa dimasukkan ke dalam watchlist perdagangan Bapak dan Ibu dengan memperhatikan tingkat risiko dari Bapak dan Ibu masing-masing ya dalam trading ISSP dan mungkin kami sarankan di sini untuk ISSP target atau trading kita mungkin dalam jangka pendek saja seperti itu. Di sini kita bisa rekomendasikan speculative buy di 272 atau level terakhir yang penutupan kemarin dengan target price pertama di 296 dan target price kedua di 302. Perlu dipraktikan stop loss-nya di 262 dan ketika level tersebut tersebut atau sentuh kami sarankan untuk dipatuhi karena memang ketika level tersebut dicapai atau bahkan ditembus kami cukup melihat di sini ada koreksi yang akan terus terjadi dan mungkin memberikan downside risk yang lebih tinggi. Kemudian ada PPRO di mana kalau kita lihat PPRO saat ini masih dalam fase bullish dalam jangka pendeknya mungkin dalam satu bulan kebelakang kurang lebih dan mungkin dengan adanya pergerakan stokastik juga ya yang masih dalam area neutral namun sudah mendekati level oversold dan ditambah lagi memang candle sendiri sudah bergerak menuju atau berada di dalam magnetic zone dia di dynamic support dan resistance EMA 13 dan 24 hari jadi kami sarankan mungkin untuk PPRO bisa speculative buy di 86 atau mungkin bisa gunakan strategi buy on weakness ya di level 86 atau mungkin sekitaran 85 atau mendekati level-level dynamic support di EMA 24 dan juga perhatikan juga ketika terdapat apa namanya candle bullish ya yang mungkin akan terbentuk di PPRO dan bisa kita gunakan juga sebagai strategi untuk masuk ya di saat PPRO ini. Kami sarankan mungkin untuk PPRO bisa speculative buy di 86 dengan target price pertama di 90 dan target price kedua di 91 mungkin stop lossnya bisa dicermati di level 84 kembali kita ingatkan untuk rekomendasi kami pada pagi hari ini saya sarankan untuk menyesuaikan kembali ya dengan tingkat risiko Bapak dan Ibu dan juga strategi trading atau investasi dari Bapak dan Ibu sekalian. untuk slide selanjutnya mungkin kita mau sedikit mengingatkan ya kepada nasabah Pilip Sekuritas Indonesia bahwa ada event di minggu ini diantaranya ada satu event ya atau online class yang bertemakan memulai transaksi saham di Poems dengan waktu yang diselenggarakan di hari Rabu 9 Juni dari jam 12 sampai jam 1 siang dengan ada sudah kita cantumkan juga ya link pendafsarahannya juga dan ini semua acaranya gratis dan selanjutnya juga ada acara apa namanya yang sama namun disini ada fitur beberapa fitur yang akan dijelaskan ya seperti smart safe, auto sweep, dan smart plan yang akan diselenggarakan di hari Kamis 17 Juni 2021 dari jam 12 sampai jam 1 siang dengan link yang sudah tertera di sini. Selanjutnya ada fundamental analysis series, sesi 4 yang akan membahas tentang sektor perkebunan atau plantation. Waktu yang diselenggarakan itu di hari Rabu 16 Juni dari mulai 11 siang sampai jam 12 siang dan ini gratis juga dengan materi prospek industri dan juga emiten perkebunan di 2021. Mungkin untuk Bapak dan Ibu sekalian yang ingin mencoba mengerti atau mengetahui lebih dalam tentang sektor perkebunan ini mungkin bisa diikuti ya acara kami di hari Rabu 16 Juni 2021. Selanjutnya yang terakhir ada kelas aktivasi atau kelas investasi saham syariah virtual ya dengan materi market update dari IDX Islamic, kemudian juga ada analisa teknikal dan fundamental yang akan dibawakan oleh tim risas PSI dan juga ada praktik transaksi di poem syariah. Dan ini diselenggarakan di hari Jumat 11 Juni dari jam 9.30 sampai jam 11 siang. Oke mungkin itu saja presentasi atau webinar kita pada pagi hari ini. Mungkin untuk pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar ya Bapak dan Ibu dan mungkin nanti kita akan jawab satu persatu. Terima kasih telah menonton! 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 Baik mungkin kita mulai saja untuk pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang sudah ditulis di kolom komentar diantaranya ada dari Pak Hendra yang menonton! terima kasih telah menonton! Minus terima kasih telah menonton! mungkin atau asumsi saya ya, di sini terlihat adanya indikator stokastik ya, pertama yang kita lihat di sini sudah bergerak membentuk pola dead cross atau crossing di area overbought dan pergerakan stokastik bergerak turun. Ditambah lagi dengan adanya harga yang sudah menyentuh level exponential moving average 90 hari, di mana kalau kita lihat di sini secara historikal memang S-hardware tidak bisa menembus level dynamic resistance-nya tersebut di EMA 90. Jadi ditambah lagi memang dengan pola candlestick yang sudah beris, yang menunjukkan beris dan hampir mungkin bisa dikatakan membentuk pola beris yang masih akan terus terjadi, jadi kami sarankan mungkin untuk S-hardware bisa di hold dulu ya, atau kalau belum masuk mungkin bisa dicermati dulu ketika S-hardware bergerak menguji level dynamic support dia di EMA 13 hari ya. Walaupun ada rebound, technical rebound di sana mungkin bisa dicermati untuk kembali masuk di saham S-hardware. Namun untuk Pak Hendra mungkin yang atau Bapak dan Ibu sekalian yang sudah memiliki saham S-hardware, kami harapkan Bapak dan Ibu sudah taking profit terlebih dahulu ya, kalaupun memang sudah punya posisi di bawah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya untuk Pak Kwon, dari tren jangka pendeknya ya Pak Kwon ini dalam fase beris, dan memang saat ini kecenderungan Pak Kwon akan bergerak di level yang saat ini terjadi ya, dan mungkin Pak Kwon akan mencoba menguji level support dia di 484 atau level support yang sempat dicapai atau dibentuk ya untuk Pak Kwon. Dan ditambah lagi memang untuk formasi atau pola candle sendiri memang masih menunjukkan adanya tekanan jual yang masih cukup kuat ya di Pak Kwon, jadi bisa di hold dulu kalaupun belum memiliki saham P-Kwon. Dan mungkin untuk entry levelnya atau Bapak dan Ibu yang minat untuk masuk ke saham P-Kwon bisa dicermati, level support dia di 484 untuk entry level. dan mungkin level support juga bisa dijadikan sebagai acuan ya ketika harga bisa atau bergerak menembus level support tersebut, kami rasa Pak Kwon punya peluang untuk kembali terkoreksi ya dan mencapai atau mendekati level support kedua dia di 462. Seperti itu kurang lebih Pak Hendrik untuk analisa Pak Kwon dan juga paham Malindo-Feed Mill. Untuk saham main, kami memang melihat di sini masih dalam fase bullish continuation, ditambah lagi memang perdagangan atau pergerakan harga dalam mungkin kurang lebih 2 atau 3 bulan terakhir masih bergerak di atas exponential moving average 90 dan di 1 bulan atau 2 bulan terakhir, main cukup kuat ya, tertahan di level exponential moving average 24 hari. Jadi kami sarankan mungkin untuk entry levelnya, kalaupun memang belum memiliki saham main ini, ini bisa dicermati ketika saham main mendekati level-level dynamic support dia di sekitaran 880 sampai 900. Dan mungkin kalau boleh kita gambar suatu pola pergerakannya, main ini bergerak atau membentuk formasi penan, jadi secara teknikal penan menunjukkan adanya tanda atau kemungkinan tren bulis yang sempat terjadi di saham main ini akan kembali terjadi. Dan mungkin ini sebagai salah satu indikasi awal yang cukup baik ya, untuk Malindo-Feed Mill mengembarkan pergerakannya ke depan. Dan mungkin untuk Bapak dan Ibu yang belum memiliki saham main, bisa digunakan strategi buy on weakness dan mungkin untuk target price pertama ya, yang bisa digunakan untuk exit strateginya bisa di 940 atau mungkin di 965, tergantung dari tingkat risiko dan juga ekspektasi return dari Bapak dan Ibu sekalian. Oke, seperti itu Pak Hendra untuk pembahasannya. Kemudian pertanyaan dari Pak Syaiful, bisa diberikan analisa teknis untuk BRIS dan juga BBNI. Oke, pertama kita akan bahas BBNI terlebih dahulu, di mana saat ini BBNI bergerak ya, atau mengalami BRIS reversal setelah adanya penguatan yang terjadi dan harga yang menyentuh level eksponensial moving average 90 hari. Jadi kami lihat di sini dan kami sarankan mungkin untuk BBNI bisa di hold terlebih dahulu kalau belum punya sahamnya, karena mungkin ada potensial downtrend yang masih akan kembali terjadi di saham BBNI dengan level yang bisa kita kermati mungkin ada di level 54-50 dan juga mungkin level sedikit di atas ya, level 54-75 atau 5.500 bisa dicermati ketika ada technical rebound yang terjadi di BBNI. Kalau stokastiknya sendiri kita lihat di sini, BBNI memang masih dalam kecenderungan untuk BRIS ya, karena stokastik sudah dead cross di area overbought dan saat ini stokastik cenderung bergerak turun ya, dan belum terlihat adanya tanda-tanda pembalikan arah. Jadi mungkin bisa dicermati di level yang saya garis saat ini, di level 5.400 bisa dicermati untuk entry level selanjutnya. Kemudian untuk saham Bank Syariah Indonesia, untuk Bank Syariah Indonesia, ini juga terkoreksi ya, dan berbalik ke dalam fase beris, ditambah lagi memang stokastik sudah menunjukkan adanya jenuh jual di antara investor ataupun trader ya, jadi mungkin kita sarankan untuk di hold dulu ya, atau dijadikan watch list dulu, sambil menunggu indikator stokastik sudah menunjukkan adanya pembalikan arah ya, pembalikan arah, dan mungkin kalau kita lihat dari pola apa namanya, yang lebih panjangnya lagi memang beris ini masih dalam fase beris ya, dan kemungkinan atau kita khawatirkan pergerakan harga akan mencoba menguji level support di 1.750, dan mungkin bisa kita cermati level tersebut ketika ada technical rebound yang terjadi di saham beris. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Ferial, prediksi BBRI, BRPT, dan PTBA. Untuk BBRI juga sama ya, mungkin polanya mungkin bisa terlihat dari saham-saham perbankan yang sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan dalam beberapa minggu kemarin, dan untuk saat ini memang harga sahamnya atau beberapa saham di perbankan ini sedang terkoreksi ya, mengalami koreksi, dan bisa kita masukkan ke dalam watchlist perdagangan kita dulu ya, sebelum kita masuk ke dalam saham BBRI untuk pembahasan kita kali ini. Dan mungkin entry level yang bisa dicermati untuk Pak Ferial, walaupun Bapak berminat untuk masuk ke dalam BBRI, bisa di level 4.170, dan mungkin kalau Pak Ferial masih memiliki tingkat, atau masih bisa menumbuh juga, mungkin Pak Ferial bisa lihat juga di 4.100, kalaupun dua level tersebut ada technical rebound ya, dari candlestick, dari patternnya, bisa kita asumsikan bahwa BBRI akan kembali menguat juga ya. dan perlu juga dilihat bahwa stokastiknya masih dalam fase koreksi ya, atau apa namanya, menunjukkan adanya kemungkinan terkoreksi kembali ya, lanjutan di saham BBRI. terima kasih. 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 mungkin seperti itu Pak Louis bisa dicermati juga level support kalaupun ada technical rebound yang terjadi di saham AALI untuk pertanyaan selanjutnya yaitu Zing mungkin kami lihat disini Zing masih apa ya masih dalam fase yang belum bisa kita tentukan ya apakah saham ini akan bergerak naik atau melanjutkan penurunan yang terjadi sebelumnya jadi mungkin resiko fluktuasi harganya sangat tinggi juga ya untuk saham Zing ini jadi mungkin kami sarankan kembali ya kalaupun memang Pak Louis memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi atau cukup tinggi juga bisa mungkin bisa dicermati juga ya untuk pergerakan saham Zing karena mungkin saya pribadi melihat ini sangat apa ya sangat sangat besar ya potensi lossnya karena pergerakan harganya yang cukup liar juga ya Pak ya namun disini Zing kami rasa cenderung tertahan ya di level exponential moving average 24 hari dan mungkin kalaupun sudah punya saham Zing kami sarankan mungkin untuk di exit levelnya bisa digunakan di level-level 140 ya atau mendekati level dynamic resistant di exponential moving average 13 dan ya kami harapkan hal atau level tersebut bisa digunakan untuk exit level dari Pak Louis atau mungkin Pak Louis bisa punya rekomendasi sendiri atau punya ekspektasi return sendiri mungkin kita persilahkan kembali ya namun kami dari research mungkin lihat disini untuk level-level yang bisa kita cermati mungkin di level 140 untuk taking profit terlebih dahulu ya Pak Louis ya dan pandangan kita Zing cenderung tertahan di level dynamic resistant atau di bawah EMA 13 dan juga 24 selanjutnya mohon maaf Pak Louis kalaupun ada beberapa pertanyaan yang terlewat ataupun informasi yang Bapak inginkan tidak terjawab mungkin bisa dijawab lagi di kolom komentar di bawah selanjutnya ada BBKP BBKP kita lihat disini masih cenderung menguji level dynamic resistant dia ya ditambah lagi memang stokastik sudah bergerak di area overboard jadi kami sarankan mungkin untuk BBKP bisa ditahan dulu atau di follow terlebih dahulu dengan level-level yang bisa dicermati ya Pak Louis di level 442 ya kalau kita tarik atau menggunakan rasio Fibonacci dan ini juga pergambarkan level ini mendekati area dynamic support dia ya di EMA 24 hari jadi kalaupun ada koreksi di perdagangan hari ini dan mungkin beberapa hari ke depan ditambah lagi harga cenderung ter apa namanya berbalik arah ya di level dynamic supportnya tadi yang saya tandai ini mungkin bisa di koleksi kembali ya untuk selanjutnya dan juga perlu disermati juga untuk stokastiknya ya apakah sudah bergerak mendekati level oversold atau masih dalam neutral ya jadi bisa dijadikan tambahan atau pertimbangan yang menguatkan analisa kita ya kemudian ada mungkin pertanyaan selanjutnya ya Pak ya untuk mempersingkat waktu dari Ibu Trisha ya apakah Brice sudah boleh entry dan juga BBTN mungkin kalau Brice tadi sudah kita jawab dan mungkin untuk saat-saat ini Brice belum belum bisa kita sarankan untuk entry ya karena kalau kita lihat secara historical memang Brice ini sudah mencoba atau sudah menembus level support dia ya sebelumnya dan cukup kuat juga dan disini kita ada level support juga yang kita notice disini di level 1690 dan harga-harga atau pergerakan kemarin sempat rebound ya di level mendekati level 1690 namun untuk saat ini Brice cenderung tertahan di level exponential moving average 24 hari ditambah stokastik yang sudah bergerak mendekati area overboot atau jenuh beli ya jadi bisa kami sarankan mungkin untuk menunggu lagi stokastiknya ketika sudah bergerak di area oversold dan juga harga saham Brice yang mendekati level support dia di 1750 atau mungkin 1690 jadi seperti itu kalau kami sarankan untuk strategi dari saham Brice selanjutnya untuk BBTN kalau untuk BBTN kita juga sarankan untuk di hold terlebih dahulu ya Pak karena eh sorry Ibu karena stokastik disini masih menunjukkan adanya peluang koreksi yang masih akan berlanjut dan ditambah memang formasi candle atau formasi dari pergerakan dari BBTN ini masih dalam fase BRN jadi belum kita bisa asumsikan adanya bullish reversal ya di saham BBTN ini dan cenderung apa mengalami reversal atau technical rebound sesaat ya seperti itu jadi untuk BBTN bisa di hold terlebih dahulu dan melihat level-level yang bisa kita cermati juga ya untuk koreksi saham BBTN ini mungkin di level 1580 ya walaupun ada technical rebound di level tersebut dan mungkin kalau saya melihat disini ada kemungkinan BBTN akan kembali ke level 1525 ya atau level support dia seperti itu jadi bisa dicermati atau dimasukkan ke dalam muncul setelah lebih dahulu Ibu Trisha selanjutnya pertanyaan dari Pak Henki ya bagaimana TLKM dan juga sorry mohon advice-nya untuk TLKM yang kum dividen hari ini dan sudah naik tinggi dari 3260 saat RUPS apakah cenderung koreksi hari ini sebelum closing kalau kita berbicara tentang saham yang membagi dan dividen ya dan juga dan juga namanya sifat pergerakan dari harga saham yang ingin memberikan atau membagi dividen memang cenderung menguat ya dan dan setelah dividen atau pembayaran hukum dividen itu cenderung terkoreksi ya jadi memang setelah adanya pembagian dividen atau hukum dividen ini sudah terlewat saya disarankan memang cukup resiko juga ya untuk menghold saham TLKM ini namun kalau kita lihat dari story fundamentalnya ya untuk sektor telekomunikasi ini masih cukup baik karena melihat adanya kebutuhan data ya selama libur lebaran kemarin dan juga memang kebijakan PPKM yang dilanjutkan oleh pemerintah ini kembali mendorong masyarakat untuk menggunakan atau menambah konsumsi apa namanya data ya untuk keperluan mungkin perkantoran atau sekolah jadi untuk saham-saham telekomunikasi cukup baik juga ya untuk dicermati di tahun-tahun ini namun kalau saya lihat secara teknikal memang telekom ini sudah menunjukkan jenuh jenuh beli ya karena mungkin harga yang saat ini cenderung sudah cukup mahal yang ditandai dengan stokastik yang bergerak di area overbought ditambah lagi saat ini telekom sudah menembus level resisten dia di 3500 dan mungkin kalaupun saat ini atau hari ini saham telekom terkoreksi mungkin saya rasa telekom akan bergerak kembali ya di bawah level resisten dia ya karena sedang menguji level tersebut dan mungkin ketika TLKM ini bisa teknikal rebound atau mengalami teknikal rebound di level 3400 atau mungkin level-level terendahnya di level 3350 kami lihat di sini telekom bisa menunjukkan satu tanda pembalikan arah ke fase bulis dari yang awalnya fase beris yang terjadi sejak awal tahun jadi mungkin seperti itu untuk strategi telekom Pak Henki kemudian ya mungkin tadi Pak Henki juga pertanyaannya kurang lebih sama ya apakah koreksinya akan lebih besar ya kami lihat koreksinya akan terjadi di salam telekom dan mungkin telekom akan kembali menguji level resisten dia yang saat ini sedang dia uji di level 3500 dan stokastik juga masih menunjukkan area atau jenuh beli selanjutnya dari Pak Azan yang menanyakan untuk saham BKTM mungkin saham tersebut tidak ada ya atau tikernya mungkin salah ya oh ya sorry di bawahnya ada koreksi ya BJTM oke untuk pertanyaan dari Pak Azan BJTM seperti apa kalau saya lihat di sini teknikalnya dari indikator stokastik kita mungkin bisa lihat ya dan asumsikan bahwa harga-harga saat ini sudah menunjukkan kejenuhan beli ya di kalangan trader maupun investor dan formasi candle juga untuk tiga hari kebelakang menunjukkan adanya tekanan jual yang cukup kuat ya dan juga formasi candle yang apa ya boleh kita yang biasa kita ketahui ya sebagai candle three black crow atau tiga candle berries yang terjadi menunjukkan adanya tekanan jual yang masih akan berlanjut di saham BJTM jadi boleh kami sarankan mungkin di hold terlebih dahulu atau ditahan masukkan dulu ke dalam watchlist perdagangan Pak Azan mungkin karena di sini kita lihat ada support yang sempat dia capai ya mungkin di level 725 kurang lebih seperti itu dan di sini ada level atau pergerakan yang mendekati level support di 725 namun setelah itu harga berbalik berbalik ke fase bulis ya jadi bisa kami sarankan mungkin di hold dulu dengan menunggu level atau harga di 725 ya sembari menunggu stok kastik sudah menunjukkan area atau sudah menunjukkan tanda-tanda bulis ya di saham BJTM mungkin seperti itu Pak Azan pertanyaan dari Ibu Linda mungkin pertama untuk Tekim ya untuk Tekim juga kita lihat downside risknya masih cukup kuat juga karena Tekim baik jangka pendek maupun dalam jangka panjang ini masih tertahan di bawah dynamic support atau di exponential moving average 13 hari jadi ini menunjukkan dan belum menunjukkan adanya bullish reversal ya untuk saat ini dan mungkin kalau kita lihat secara historical memang Tekim ini selalu membuat ya membuat level support baru dia ya dan ini cenderung berisiko ya karena Tekim masih dalam fase beris yang cukup kuat ditambah lagi memang saat ini beris sorry Tekim tertahan di exponential moving average 24 hari ya jadi saya sarankan mungkin untuk di hold dulu terlebih dahulu atau dilihat masukkan ke dalam watchlist perdagangan dari Ibu Lindi dan mungkin kalau kita gunakan apa namanya rasio Fibonacci ya mungkin kurang lebih seperti ini ya karena downside risknya cukup kuat ya jadi mungkin Fibonacci yang yang terbentuk memang seperti ini ya dan mungkin Tekim bisa berpotensi kembali ke level 879 atau mungkin worst case-nya Tekim akan mencoba menyentuh level support dia di 7.075 kurang lebih seperti itu Pak Ibu Lindi selanjutnya ada Antam kalau untuk Antam kita lihat memang secara historikal pergerakan harga Antam ini tertahan di atas EMA 90 hari ya jadi untuk saat ini juga Antam kan terlihat sudah mencoba sorry Antam mencoba menembus atau bergerak mendekati level exponential moving average 90 hari jadi mungkin bisa digunakan level-level saat ini ya karena sudah bergerak mendekati dynamic support dia dan bisa digunakan untuk entry buy-nya ya mungkin kita sarankan untuk Antam terlebih dahulu bisa digunakan strategi jangka pendek dengan target price mungkin yang bisa digunakan atau bisa dicermati di 24 2460 atau 2470 kurang lebih seperti itu dan mungkin untuk entry levelnya ya bisa di apa namanya bisa digunakan strategi buy-on weakness ya dan mungkin walaupun memang saham Antam ini bisa menguat pada perdagangan hari ini mungkin bisa dicicil sedikit dulu ya untuk masuk ke dalam Antam namun kalau Bapak dan Ibu punya tingkat kesabaran yang lebih tinggi bisa dicermati di level 2330 ya atau mendekati level emang 90 harinya atau dynamic support dia kemudian pertanyaan selanjutnya saham teens untuk saham teens sendiri kita lihat memang dari dari formasi atau patternnya ya masih dalam pattern beris yang akan berlanjut dan teens ini punya support yang cukup kuat juga di 1480 yang belum bisa ditembus oleh saham atau pergerakan harga ini jadi saya mungkin bisa lihat mungkin kalau untuk hari ini ya kalaupun teens masih terkoreksi saya sarankan bisa dicermati level 1480 sebagai entry level atau bisa dicermati ketika ada technical rebound yang terjadi di saham teens dan kalaupun memang teens ini mengalami penguatan yang tipis 0,64 juga kami sarankan untuk di hold terlebih dahulu karena masih mungkin terkoreksi untuk saham teens dan mungkin untuk INKP oh ya mungkin INKP belum kita bahas terima kasih tadi ya oke mungkin kita bahas INKP sebelum berlanjut ke pertanyaan dari Ibu Tri untuk UNTR untuk INKP juga kita lihat di sini masih dalam fase downtrend kemungkinannya ya dengan asumsi kita di sini stokastik sudah bergerak dead cross ya atau mungkin hampir mencoba apa namanya membentuk polar dead cross ditambah lagi INKP ini secara historical masih tertahan di EMA 13 sorry EMA 24 hari jadi kami sarankan mungkin untuk di hold dulu untuk INKP dan bisa dicermati entry level ketika INKP ini bergerak dan mengalami technical rebound di dekat support dia di 8.020 ya mungkin seperti itu Ibu Lindi dan kita coba bahas untuk UNTR untuk UNTR kita lihat di sini pergerakannya cenderung terkoreksi ya setelah adanya penguatan yang terjadi beberapa hari kemarin dan hal ini sekaligus mematahkan ya atau sedikit mengacaukan skenario ya atau pola dari descending triangle yang terjadi di UNTR dan untuk saat ini UNTR bisa menembus apa namanya resisten dia ya yang bisa kita tarik mungkin di sini ada trend line dia dan trend line-nya saat ini ditembus ya oleh UNTR jadi mungkin skenario pertama yang menunjukkan adanya descending triangle ini bisa mungkin terpatahkan untuk saat ini dan kalaupun UNTR bisa tertahan di atas EMA 90 kami rasa UNTR bisa melanjutkan atau berbalik ke dalam fase bulis reversal ya dari yang sebelumnya BRIS ya mungkin bisa dicermati ketika ada technical rebound di harga Rp22.450 atau di Rp22.775 seperti itu dan perlu dicermati juga stokastiknya apakah sudah bergerak di area oversold atau belum seperti itu untuk strategi saham UNTR selanjutnya selanjutnya ada MNCN untuk pertanyaan selanjutnya untuk MNCN kita lihat di sini mungkin untuk perdagangan hari ini MNCN terkoreksi terlebih dahulu ditambah lagi stokastik juga menunjukkan jenuh beli di antara investor ataupun trader jadi bisa kita sarankan mungkin untuk di halter lebih dahulu dan melihat apakah MNCN ini mampu terjaga di atas level MA90 dia jadi bisa kita sarankan untuk di halter lebih dahulu seperti ini dan mungkin MNCN saat ini juga sedang bergerak menguji level resisten jadi mungkin kami sarankan untuk tahan terlebih dahulu dan sebenarnya melihat juga apakah bisa ditembus oleh MNCN atau tidak dengan mungkin level-level yang bisa kita cermati untuk entry levelnya di level seribu ataupun mungkin di 980-an kurang lebih seperti itu untuk strategi MNCN dan mungkin untuk pertanyaan terakhir dari Ibu Dameri bagaimana strategi CTRA BBRI INDI dan BBCA mungkin BBRI tadi sudah kita bahas sebelumnya mungkin kita bisa bahas untuk CTRA kalau untuk CTRA saat ini masih dalam fase beris dan cukup kuat juga untuk fase beris yang terjadi di CTRA ditambah lagi memang saat ini CTRA cenderung menembus level support dia di 2025 jadi ya bisa kita cermati juga atau mungkin bisa kita halter lebih dahulu karena support ini sudah ditembus jadi kami lihat memang ada kelanjutan beris yang mungkin terjadi dan di sini level support selanjutnya ini cukup jauh jadi kami sarankan untuk dimasukkan ke dalam watchlist perdagangan Bapak atau Ibu Dameria ini dan sambil menunggu adanya technical rebound selanjutnya ya karena belum ada pola pergerakan yang terbentuk jadi belum bisa kita lihat apakah ada pembalikan arah atau tidak untuk saham CTRA selanjutnya ada INDI untuk saham indica energi juga masih tertahan di atas atau di bawah exponential moving average 90 hari dan kalau kita lihat memang INDI ini cenderung tertahan ya di bawah level tersebut karena ketika harga menembus level EMA 90 hari harga cenderung turun kembali ya dan membentuk support baru jadi risiko penurunannya masih akan ada dan mungkin untuk INDI juga apa namanya punya peluang ya untuk level supportnya dia lagi di 1.260an tambah stokastik juga sudah menunjukkan area overbought atau jenuh beli jadi bisa bisa disarankan untuk di hotel lebih dahulu untuk INDI seperti itu mungkin kalau kita gunakan apa namanya rasio Fibonacci ya bisa kita cermati mungkin di level 1265 atau level support dia dan mungkin ada potensial downside dia ya mencapai level 1150 ya walaupun nanti level support tertembus dan harga cenderung melanjutkan pengelemahannya yang terakhir BBCA untuk BBCA juga kita lihat disini ada peluang terkoreksi terlebih dahulu ya karena memang stokastik sudah bergerak overbought dan apa namanya saat ini ya untuk BBCA sendiri punya apa ya level support dia yang mungkin sebelumnya menjadi resisten namun saat ini sudah menjadi level support dan saat ini harga mungkin cenderung tertahan di atasnya ya untuk closing price-nya selalu di atas level support dia di 323275 kurang lebih seperti itu jadi mungkin bisa kita lihat dulu ya karena BBCA sedang menguji level resisten dan kalaupun memang BBCA bisa apa ya bisa terus terjaga di atas EMA 90 hari ini bisa kita cicil beli juga untuk ya untuk saham BBCA karena disini kita lihat trendline dia ya mungkin masih dalam fase bullish sebenarnya dan kecenderungan saat ini memang bullish terjadi ya yang terjadi di saham BBCA ini mungkin seperti itu untuk strategi BBCA bisa digunakan level 375 untuk entry level dan perhatikan juga stokastik apakah sudah menunjukkan area atau tanda-tanda bullish reversal ya seperti itu Ibu dan Mary ya dan mungkin pertanyaan tersebut juga menjadi pertanyaan terakhir dari Philip Morning Market Call pada pagi hari ini terima kasih atas atensi Bapak dan Ibu semuanya sampai bertemu di Philip Morning Market Call selanjutnya dan sehat selalu selamat pagi dan selamat lanjutkan aktivitasnya kembali selamat menikmati selamat menikmati